Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik semua, anak-anakku sekalian Pagi yang celah ini kalian tentu sudah segar Sudah mandi, sudah bersih-bersih ya Nah sekarang kalian duduk yang manis Ibu akan berkisah tentang Nabi Saleh dan gizat seekor unta betina Kamu pernah lihat unta betina? Unta aja, pernah lihat di kebun binatang? Iya, unta ini binatang yang ada di gurun pasir Tinggi dan punya kunak di hundaknya Anak-anakku sekalian Nabi Saleh adalah Nabi dan Rasul kelima Yang patut kita imani Mungkin kalian jarang mendengar cerita Nabi Saleh Nah, Nabi Saleh ini berdakwah di Al-Hijr Yang saat ini dikenal sebagai Mada Insalih Yakni kota-kota Nabi Saleh Al-Ain Salah Antara Awad Salvi dan Suriyah Beberapa rumah dan Batu-Batu diakini sebagai peninggalan Nabi Saleh Jadi, zaman Nabi Saleh itu rumah-rumah terbuat dari batu-batu besar Yang mereka ukir dan mereka tinggal di dalamnya Allah SWT memutus Nabi Saleh untuk membawa kaum Samud kembali ke jalan yang benar Sebelum diangkat menjadi Rasul Saleh adalah panutan suku Samud Dia orang yang ditahui, orang yang ditaati oleh kaum Samud tersebut Nah, kaum Samud ini terkenal memiliki ilmu batu Maksudnya, mereka handal mengukir batu-batu menjadi rumah dan berhala-berhala Hal ini sesuai dengan surat Al-Aqrab ayat 73 Bunyi surat Al-Aqrab ayat 73 ini dikatakan Dan kami telah memutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh Dia berkata Hai kaumku, sembahlah Allah Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya Sesungguhnya, telah datang beti yang menyatakan padamu dari Tuhanmu Unta betina Allah ini menjadi bagianmu Maka, biarkanlah dia makan di bumi Allah Dan janganlah kami mengganggunya dengan gangguan apapun Nah, anak-anak sekalian Unta betina yang dijelaskan dalam ayat tersebut Merupakan nekjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Saleh Sebagai tanda kebesaran Allah Jadi Nabi Saleh diberikan seekor unta Dan unta ini ada bumi jizatnya Seperti apa sih bumi jizatnya? Kalian mau tahu kan? Nah Allah berkata kepada Saleh Hai Saleh, ajaklah kaummu ini bertobat Karena tidak ada lagi kaum Samud yang harus melimbang berhala Kamu tahu enggak apa yang harus menerima kasih Allah melarang Umat Samud untuk menyembah batu berhala Saat Nabi Saleh menyuruhkan taubat kepada umatnya Umatnya menolak Malah ada yang mengatakan Hai Saleh, sesungguhnya kamu itu kan bahagia dari kami Mengapa kamu menyuruh kami bertobat? Ini adalah agama dari bapak-bapak kami Dan bapakmu juga Mereka tidak mendengar apa yang dimuka oleh dari Saleh Supaya umat yang bertobat Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami Saleh Makanya kalau kamu benar-benar seorang Nabi Tunjukkan mukjizat pada kami Bahwa kamu benar-benar seorang Nabi Dan kamu berusaha Tuhan Kalau ada mukjizatmu, kami akan bertanya Kalung Samud menikah Saleh Menciptakan unta bertina yang hamil 10 bulan Kamu sudah bayangkan Misalnya seorang manusia Tidak mungkin Tapi ingat Nabi Saleh adalah Nabi putusat Allah Maka Allah buktikan keinginan kaum Samud yang berhak-rakan Yang tidak mau bertobat itu Dengan menciptakan seekor unta bertina hamil 10 bulan Lalu bagaimana caranya? Nah, pada suatu hari Nabi Saleh menunjukkan pada umatnya Hai kaum Samud Cobalah lihat Di tengah batu-batu besar itu Ada seekor unta bertina yang sedang hamil 10 bulan Kalian lihat Tetapi catatan kalian tidak boleh ganggu Kalian tidak boleh membunuh Kalian hanya melihat bahwa itulah musikizat yang diberikan kepada Kaum Samud melihat Ternyata memang benar Di tengah batu besar Ada seekor unta bertina yang hamil 10 bulan Namanya juga kaum Kakak Mereka mencari jalan Untuk mencelakai unta tersebut Maka kelompok umat Samud yang benar-benar tidak percaya dengan jisat Allah kepada Nabi Saleh Mereka berupaya untuk membunuh unta tersebut Pada suatu hari Berkumpul Para pemimpin kaum Samud Mereka membuat rencana di mundur Suatu malam Mereka berkumpul Terdiri dari sembilan orang laki-laki Melancarkan aksinya Mereka membunuh unta Mereka mencari waktunya pada saat malam hari Mereka membunuh unta Mereka tikam unta itu Dengan anaknya yang baru lahir Kasian sekali Unta bertina hamil 10 bulan Pada saat mau melahirkan anaknya Ditikam, dibunuh oleh kaum Samud yang sembilan orang laki-laki Kaum Samud Semakin meradang Ketika Nabi Saleh meniapkan kepada kaumnya Hai kaum Bu Mengapa kalian bunuh? Ingat loh Kalau kalian membunuh Akan ada azab Allah untuk kalian Karena kalian tidak mau bertobat Malah kalian mengingkari perjantian Adik-adik sekalian Sebelum rencana Penggunaan itu Allah rupanya sudah memerintahkan kepada Nabi Saleh Dan orang yang beriman kepada Nabi Saleh Untuk meninggalkan al-dhijam Karena Allah akan menggunakan azab kepada kaum Samud Azab yang muncul Adalah azab yang menyakitkan sekali bagi kaum Samud Empat hari setelah mereka menggunuh umat yang sedut Maka azab penggunaan Putir menyambar kaum Samud Kemudian bumi berboncak Semua bangunan dari batu-batu Semua bangunan dari batu-batu Maka berkahnya telah Untuk menarik sekalian Nah adik-adik saja Ternyata Allah sahab untuk Allah Kita tidak boleh berbicara Kita tidak boleh berbicara Maka apa yang diperintahkan oleh Nabi Saleh Kepada umatnya yang bertingan kepadanya Mereka semangat Dibawa oleh Nabi Saleh Tadi umatnya yang tidak mau mengikuti Umat-umat yang berkata Maka hancur dengan bangunan-bangunan Yang megah Yang terkenal Dan juga hancur bersama berkala-kala Nah demikianlah Anak-anakku sekalian Adik-anakku sekalian Di San Nabi Saleh Dengan berzizatnya Seekor Buntah Bukinah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa